Allah mampu-mampu tiap disodikai nabi, tapi Allah tidak melakukan itu, cukup nabi sitok, terus kabeh, ya kalau nanut nabi Muhammad sallallahu alaihi nabu wa sallam. Makanya ada guyunan, orang Arab, orang Jawa sampai ini, sampai orang Jawa saja. Kalau orang Arab itu cara obat itu dosis tinggi, makanya dikirimi nabi. Orang Jawa cukup mudin, cukup kiai, sudah Islam, jadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi dua batik kiai itu sudah diiman. Nabi, berarti penyakit berat lebih ringan lebih enti. Nabi ringan, jadi jari jawa kita, tapi orang Jawa harus lebih mengharap. Merkul rapi itu, nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Saya ingin menghubungi, bingung, lupa ngomongan, bingung, lupa nganalisis, nabi. Lupa nganggur, saya seripat. Terima kasih. Tapi kalau orang Alim, di arah ini ke labi putih itu tidak wajib. Kadang-kadang saya tidak mengembalikan, saya menunjukkan, tidak mengembalikan putih itu. Saya itu seingat saya belum pernah mengaji tidak pakai baju putih. Karena pikiran itu sederhana sering ditanya. Kalau orang Alim atau Jawa, saya mengembalikan. Jawa, kalau orang Arab, tidak mengembalikan ke sana orang Rasul. Rasul adalah putih, setengah-tengah tidak mengembalikan putih, Rasul tetap di Indonesia. Saya tak mikir, lalu akhirnya mikir tidak mengembalikan. Tapi itu tadi, saya masih khusnudun. Jika jadi tren, nganggur kami hem putih di agak pacip, harus ada yang pakai pade untuk menunjukkan, kalau tidak pacip. Mungkin dia termasuk begitu meluk. Mako medeknya itu harus melurusnya. Itu tidak tahu saya kalau. Itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya, tengah-tengah pakai hem putih. Kalau sholat, tengah-tengahnya ada anak jubah terlalu Arab. Nak batik, Nabi menghentikan kesunatan ini. Ibadah itu pakai putih. Nganggumori kalau mati, ya sudah hem. Sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama-tah harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdillah itu terang-terangan. Sama-tah ceritanya. Dulu ketika Jabir, Jabir bin Abdillah sohabat yang terkenal di Jabir. Termasuk minasabikin al-awalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu, bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak orang kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju, diletakkan di soko-soko medjir. Setelah itu orang tabiin-tabiin, melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sohabat. Semarah-marah. Ketika dimaki, masa engkau sohabatnya Nabi, sholat bisaw bin wahid. Pakai baju satu, dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat, karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat, karena kamu punya. Dulu kita-kita zaman Rasulullah masih hidup. Kita semua itu tidak punya baju. Punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu, karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus. Sampai sikil berdasirah kita. Ya gini, anak ini yang mati dibungkus sempurna. Nanti kalau pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka. Rai ini ya? Ya mus? Sing mutir-mutir. Rai ya? Terus Jabir cerita. Corak gue wajib corak dari Jabir. Gak wajib. Ya wajib merga iso. Terus dia ini cerita. Dulu Syed Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu sangking gak adanya baju. Itu nak ditutup sirai, mbak sarong. Buatkan kapan? Itu ketok sikil. Nak ditutup sikil, ketok sirai. Akhirnya domatur kajing Nabi, kau nutupi sirah, wajal ala rizlihi se'an min izkhirin. Akhirnya sikil ditutup suket. Sangking gak anane baju. Kau ini Islam juga kecangkemban, sidik-sidik menisunat. Waduh, maki-maki. Terus menang. Terus terakhir ngerti kan gini. Aku ngelakoniki liyaronil ahmak misluk. Macam tak jarak. Aku sholat nginiki bintu-bintu. Aku benroh. Nak disek jarak Islam ini. Liyaroni al-ahmak misluk. Ahmak itu bintu yang level tinggi. Medium. Itu ulama betul. Ya begitu. Saya ini orang Islam, jauh tukur mau gampang. Sidik-sidik bukuan hukur mau. Sunnah Rasul mergungan hukur mau. Ya perkara ini kayak kelar tuku. Zaman kini gunung kidir melarat gak ngopo. Anak-anak. Makanya difaknya jelas. Nah iso hukur mau. Nah iso asal manis. Nah iso asal gak nyolong. Titek wis. Kok gak cerepot ya hukum. Bagaimanapun kue kecangkemban muni sunnah. Mergung mampu. Zaman kira mampu orang meninggono. Padahal hukum itu disek-disek. Hukum itu baru apa? Sudah kemarin-kemarin. Hukum itu menengahnya. Lalu sering. Lalu akan kira-lalu. Bukan. Pasal seserah yang suan kata. Kadang-kadang yang suan itu yang meletih di bangku loh. Kus korma kus. Enggap apa. Gisunah. Ah sunnah bambamu pangan kue. Oh kira-kira. Aku kira-kira sopan. Aku nak buka, aku tegak. Namun ini sunnah-sunnah di air. Udah usah kecangkemban. Lagi buka ukur masih berang tahun. Nanti kali tahun. Umur empi loh. Patang pulau. Ah telung pulau walu tahun gak. Sunnah lagi ruang tahun. Gere-gere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngentikan yang ngeper sampai empat kali. Kalau gak mampu ini, ini. Kalau gak mampu ini, ini. Nabi kalau ngentikan ya gitu. Sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu gak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya Kak Faroh puasa dua bulan nuntut. Kalau gak bisa ngasih makan orang miskin sekian. Kalau gak bisa gini. Sampai habis. Kulu makrufin sodakoh. Kalau gak bisa ya Rasulullah. Firsana satin. Sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa. Fabi kalimatin. Toibah. Cangkem singape. Nah, raiso. Semeteng. Jomrengut. Terakhir. Walau bitolkotin apa? Watsin. Itu lama. Mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi. Tidak terus dipatenkan satu. Ngel-ngel. Lawa ngeke. Iya. Itu biasa saja. Kalau ingin sunnah-sunnah. Itu biasa saja. Dawe nabi walkos. Dawalkos. Databluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnah itu sanahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau berdoain itu sohabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal. Anda tidak meladar gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film. Mulai versi sineng kitab. Sampai versi film itu sama. Bilal na adhan jubah adhan. Orang-orang adhan jubah adhan gak sopan. Memang ya duwenek lampi mau sitok iku. Adulah ceritanya sallabah. Bersolat salam langsung Melayu. Berkali-kali yang bersolat melayu. Jumlah apa ginta kayak. Sallabah bersolat orang widir Melayu kenal. Bersolatnya tako iya Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Sallabah kata sahabat-sahabat. Kau enak sholat baru mulai langsung Melayu. Ya Rasulullah wakami kula namun setunggal. Istri saya di rumah aja udah. Itu saking gak adanya baju. Ya begitu. Makanya nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham gitu. Jadi kalau sukun misalnya malah yudraku kulu. Kalau yudraku nopo kulu. Kalau gak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita gak bisa jubahan. Gak bisa serbanan. Mereka rawang Arab. Supaya saya gak keriting jubahan. Kok tonggoyubuyu. Paham gitu. Kok aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan. Malah digugat wangake. Ya sudah pakai hem putih saja. Cementing duwe semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib. Ya ganti badai kayak ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya nabi itu. Misalnya nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus. Sifatnya dajal itu keriting. Tapi yang keriting ya gak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip dajalnya anda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua. Dikira gak mampu bikin yang keriting. Ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu. Biasa saja buatan. Buatan berlebih. Paham gitu. Jadi nabi itu kalau ngentikan. Seingat saya ya. Saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngentikan itu sampai berkali-kali. Itu tadi mulai. Kalau sudah kau pakai ini-ini. Kalau enggak mau sampai mulai firsana syatin. Sambil berduh sejak larang. Walau bisikita meroseparone kurmo. Masih kadang gak mampu. Fabi Kalimatin. Tawibaf. Enggak mampu lagi. Soalnya tak sodaku walau bitolkotiwajin. Sodakolah meskipun dengan ceria. Itu sirinya. Kenapa saya ngaji guyon. Karena paling enggak ceria-ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut. Menang. Terus kita nyesal. Terus. Yang ngaji kan mikir. Gusbak kurang opo. Kita ngaji kok. Yang kurang. Terus yang kedonya nafsi roh. Paling kurang sanguni. Jadi repot. Mulai ini kulangnya itu tak pikir. Memang sama pun tak pikir. Gusbak kurang sampai nangis. Bukan di ganjaran yang kenti. Gusbak guyon kurang lebih ilmen. Nangis sampai mikir utang. Jadi terakhir sodaku. Tau kau tiwajin. Wajah yang ceria. Yang happy. Gusbak di kiai happy kan seneng. Wajah yang gak mikir nasibnya kan. Gusbak di kiai sepi sepenis. Jajah misalnya kayak di kiai. Gusbak di sumpeng. Maka kukar kukur. Baru kuangok. Baru ku kukur kukur. Kan orang mikir. Wajah tanggalnya bayar. Rupi kreditnya. Waduh. Apa wajah ditarik. Sepedanya motor. Kan orang terus menafsirkan. Macam-macam. Sang ngelak. Sang mau ngalim. Mula nafsir. Paling berkipi raiso. Wah. Paling ngelak. Ya nawa ngalim kan. Nungkur kukur. Mesti naksing si utang kan. Paling macam-macam. Bingung. Terkipi. Gak macem-macem. Sesuai asumsi. Jadi kalau semua. Sama anak dedikiyai. Nak raiso sodaku. Macamnya. Terakhir ceria. Mereka nabi ngintikahnya. Terakhir. Tak sodaku. Walau bitolkoti. Wajah. Bersedekah lah. Meskipun dengan keceriaan. Muka atau wajah. Itu nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngintikan itu diulang-ulang. Sekarang itu orang mau mendorong. Sunnah Rasul itu satu. Ya berat. Bagi yang gak bisa melakukan itu apa? Yang gak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibaca lah. Hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita. Apa ya. Sekolah ini kepengennya. KB umatnya nabi itu happy. Mereka selama itu gak maksiat. Berarti anut ajaran dikaji nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma khuyi roh Rasulullah bina amro ini ilahtaro aisa rohuma malam yakun isman. Rasulullah itu gak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda. Kecuali milih yang paling gampang. Asal itu gak barang dosa. Itu hadis mutafakale. Ma khuyi roh Rasulullah bina amro ini ilahtaro aisa rohuma malam yakun isman. Jadi nabi itu gak disuruh milih dua hal. Mesti milih yang paling gampang asal tidak. Makanya nabi kalau ditanya ya Rasulullah sampai nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti. Gak kesel melaku. Ya naik unta saja. Makanya nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Terus ini mulai nyerah saudi pergi MRT berkori di sik nabi unta. Terus ini nganggung apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Sik kurang ajar itu. Soalnya no tamu spesial. Misalnya pejabat negara. Sampai nak tawafu numpak. Kereta muter. Diarani rasah di sik nabi numpak unta. Diarani sik kurang ajar ini ngdur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampai kan munisah tau raya. Munis rasah di sik nabi di sik tawaf. Ngemutah munisah kok kurang ajar ini. Wah ya misalnya. Lepas kereta asinan ya. Anggap sidik-sidik sebang pitu. Kurang ajar juga. Misalnya ini lebih diperdebatkan. Tapi ya mbak. Sampai kasih menebat. Ben ngerti hukum. Sampai beneran akiyaiku bingung. Lama itu mikir hukum. Itu aja kita ceria. Sampai nora bingung nora ceria. Fahabah mengkomo sopa aksaru nasi sopa agaknya manusok. Mau ilah kufuran. Kecuali ngafirin yang mati Allah juhudun. Tegesih ingkar. Lini mati maring nikmat. Haythu kolus. Kira ini ucap sopa kufar. Mutir nabi 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 gaada. Mutir nabi nabi ni nabiaka. Nabi 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 kata. Sebab posisi bintang. Walau sikna labaatnya fikuli karyatin naziro. Walau sikna umpamo ngeresakna ingsun Allah. Labaatnya ikhtinenu gasno ingsun. Tangutus ingsun fikuli karyatin. yang dalam saban-saben daerah desa naziran yang wong singilingno mumpah mau orang ngeresakno kabeh desa di nabi tapi kok kakek nabi malah, repot kan yukho wifu kangeke iberingatan sopoh nabi ahlaha yang penduduk korea walakin bakasnaka tetapi ini ngutus ingsun kain ishira muhammad ila ahlil kuro maring kwabih penduduk kuliah segopani ahlil kuro naziran khalidhedi nazir khalidhedi nabi liakzuma supaya gedeo agar juga ganyaran siro tapi kabeh nabi niw ini pokoknya Allah mampu mawan tiap disodikai nabi, tapi Allah gak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh, yuk nanut nabi muhammad sallallahu alaihi nab wasallam malah ini ada kuyunan wong harap, wong jawa apa ini, hape wong jawa wong harap, wong harap itu cara obat itu dosis tinggi malah ini dikirimi nabi wong jawa cukup mudin, cukup kiai, wis islam jadi serapati salah lah penyakitnya ringan, jadi dua batik kiai wis jadi iman wong harap, kudu nabi nabi, berarti penyakit berat, ringan, nabi 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 ringan, lalu jari kiai jawa kita ya hape umjawa kusubi orang harap murko rabutah, nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah eh sepuluh di mundimus ah ha 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 eh wong bingung, wong kong ngomongannya wong hong nabwa bingung, lopo nganalisis nganoh barang ya wong nanggur aku serepot Fala tuti Mongko ojo nurut siro Al kafiri naik pira pra wang kafir Vihawahum ing dalem hawa nafsu Nekafirin Tetika ojo anut wang kafir Ini menyangkut hawa nafsu Tapi nak menyangkut kebaikan wang kafir Sehingga kita kadang kalah baik dalam hal sosial Ya malah Allah kadang meleh naik kita Merko kok kalah mbak wang kafir Misalnya ngetan gini Makanya Imam Suyuti nafsiri Fala tuti il kafirin eh vihawahum Dalam hal yang sebersifat hawa nafsu Misalnya begini saya contohkan Allah meleh na wang mu'min Ada sohabat ketika perang itu tangannya terputus Kakinya juga terputus Terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang Saya tangannya putus kaki saya putus Ternyata enggak diapresiasi sama Allah Malah disalahkan Gini kok Allah terus nurun ayat Iyamsaskum korhun fakodumassal koma korhum mislu Jika anda luka karena perang Orang kafir pun luka Orang kafir wang gentu Wani luka demi kekafiran Kok kue wang islam jari demi Allah Wani luka Jika masyur di kalangan para oramak ulama Nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke zaliman Saya ulang lagi Nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke zaliman Misalnya kita jadi kiai Jadi kiai ura enak Rati gaji tetap Setepak-tepaan Kadang untuk duit kadang ngora Enak jadi PNS gajinya tetap Nanti kita disalahkan Tuhan Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap Risikonya tinggi ditangkep polisi Hukumannya mati itu saja berani Kue ngiai tidak mau ngono rawani Kue tahajud kan nyeben Bungi-bungi tangi tahajud kan nyeben Tukang maling ayam Bungi-bungi tangi Nyolong Risikonya tinggi Ya nyep Wani Jadi nanti kue Di depan Tuhan dimaki-maki Kesalian kita akan dibandingkan Ke zaliman Nah ini orang soleh dihutangi duit Raulah medit Sampai ini dibandingkan Maling-maling utang-utangan Orang soleh rautang-utangan Emang begitu Nah itu yang dimaksud ayat Jika kamu merasa sakit Karena berjuang Demi agama Orang-orang dolim juga sakit Karena kezolimannya Toh mereka berat Berat Coba jadi kue Bandar narkoba Risikonya tinggi mana Coba Risiko jadi bandar narkoba Antar geng narkoba Juga musuhan Takut ditangkep polisi Jadi kue paling orang Kasut sidik-sidik Paling orang ngerasani Kiai song ini omong tok Risong lakonis Paling gitu Kode kue ini paling kasut Ya sidik-sidik lah Paling serik Kalau bandar narkoba Gak cocok Nih mbak Karena rivalitas mereka ekstrim Sehingga kalau Semen-semen jadi kue Nanti ya diingatkan Allah Dibandingkan orang apa Zolim Jadi hiling-hiling Terus semua kesalian kita Loyalitas kita pada agama Nanti dibandingkan orang dolim Karena mereka loyal sama Pekerjaannya Sama kedolimannya Enggak terus preman-preman Belani koncok Wani mati Kadang kiai santri Belani kiai ini rapati Wani mati Serepot preman-preman Nak tobat Serepot Kulauan aku rada nyesal Mbak tobatnya preman Nah ada preman Tengg perapatan Taubat Ini aku terus Yang meje Mbak itika Terus sampai uang sopan Ini aku rapat saja Nah Taubat itu tetap Mbak Prapatan Sengdisek gagu Wang Disingkirno Jadi aku tobat tenang Sehingga Di perapatan Sengg gawat Jadi gak gawat Mereka Sengg pereman gawat Dikenti pereman Sengg lunah Orang Terus ini meje Diasanya tetap Dikenti generasinya Mesti ini Maksudnya Mesti ini orang Kok saya lewat Mesti ini Itu batin Maksudnya Sayyidina Umar itu Dulu itu Menakuti-nakuti Orang Islam Terus Abu Bakar Suatu saat Rasulullah melaku-melaku Ngerti Umar Gulut Menangan Sekata Rasulullah Andekan yang Islam itu Itu hebat Islam Hanya Rasulullah berdoa Wama isyal Islam Fih Umar Akhirnya Umar masuk Islam Hari Gemis Masuk Islam Sekiranya tahun Mika itu Satinan Kalau orang Satinan Dengan Masuk Islam Cuma Nengomai ADE Nengomai IP Ini Dibaca Surat Tuhan Berang Islam Mertukin Nabi Berang-islam Langsung Marani Abu Jahal Langsung Marani Angger Kegagumi Nabi Tak Pat Aku Marani Abu Jahal Aku Kegagumi Nabi Tak Pat Gantinan Wengkafer Sing Delih Paham Jadi enak Misalnya Terus Umar Terus Sopan Santun Terus Ketemu Wang Dilo Ketemu Abu Lahab Munggo Artinya Tidak ada Perubahan Makanya Wahsi Wahsi Itu yang Bunuh Sayyid Siapa Hamzah Karena Dia disuruh Hindun Istrinya Bisofyan Itu Setelah Membunuh Sayyid Hamzah Dan dia Islam Dan Nabi Tidak Siap Melihat Wajah Wahsi Sumpahnya Wahsi Apa Saya Bersumpah Akan Membunuh Orang Paling Dibenci Rasulullah Sebagaimana Saya Pernah Membunuh Orang Paling Dicintai Rasulullah Terus Tobatnya Dia Bersambung 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 Nabi Nabi Ngarang Koran Itu Sambung Mata Ini Wahsi Sebagaimana Aku Pernah Membunuh Orang Paling Dibenci Rasulullah Tobat Membunuh Orang Dibenci Rasulullah Misalnya Terus Wasi Tobat Terus Sampai Nyapu Mejid Terus Tidak Disi Tarung Zaman Kafir Tarung Tidak Tidak Bersambung Nyapu Mejid Sampai Kau Ngisih Jeding Barang Sejak Perang Wati Wah Ini Ide Pula Tapi Raku Sampai Cerita Cerita Ilmu Sampai Raku Duk Lakani Itu Kalian Preman Berat Berat Narkoban Narkoban Akes Dilakani Ngo Judi Diakani So Orang Preman Itu Kalo Judi Dua Juta Tiga Juta Barang Tobat Ngobani Mejid Pulew Wuh Wadal Danya Jaga Saya Zaman Judi Semalam Tiga Juta Sekarang Kalo Pengajian Atau Kemejid Semalam Tiga Juta Seratus Dalam Diluai Ngorai Malah Pas Tobat Nglebak Nampel Mejid Sepuluh Kadang Ngorong Serepot Tapi Apek Tobat Cerita Tidak Begitu Mestinya Berbanding Bang Kena Sampai Antako Tobat Cora Ulama Berbanding Malah Niri Khalid Bin Walid Itu Jadi Panglima Perang Islam Itu Saya Masih Ingat Makalanya Khalid Bin Walid Dulu Ketika Saya Kafir Adalah Sangat Banyak Membunuh Orang Islam Perang Ukut Kalah Itu Karena Panglima Orang Kafir Adalah Khalid Dia Dia Cakep Sekali Dalam Atur Strategi Perang Sokali Itu Sotek Terkelek Sepikirannya Alah Sokabat Yang Menusah Rukhin Rukhin Kayak Iwang Wedok Anbe Ghanimas Mesti Medun Sokabat Raka Bek Aku Hanya Kue Parang Macem-macem Gunung Ukut Dure Masak Musolani Jami Gunung Ukut Merapi Mboten Merapi Aman Anang Dua Tepra Kena Melayang Jadi Gunung Ukut Dure Masak Musolani Bu Dua Putih Untuk Nanti Merikok Balik Kan Bisa Ngerung Tahu Pula Keseorang India Jadi Melayang Itikaf Gunung Ukut Dalili Bapak Yor Arro Laitu Khalid Duralit Pinter Dia Ketika Kalah Itu Muter Muter Ke Belakang Terus Ghanimah Itu Dilepas Dulu Itu Dalam Perang Dulu Ghanimah Itu Ya Sama Barang Barang Itu Ketika Dilepas Itu Dianggap Sudah Mengaku Kalah Sohabat 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 Papan Atas Sohabat Seperti Itulah Sohabat Kebanyakan Turun Turun Ternyata Khalid Itu Muter Muter Terus Naik Dari Belakang Pas Sohabat Turun Dia Naik Dari Apa Itu Akhirnya Kalah Itu Gara Gara Strategi Khalid Nah Terus Dia Bersumpah Saya Bersumpah Semua Kecerdasan Saya Semua Kecanggihan Saya Akan Saya Gunakan Untuk Membela Islam Nukli Maki Itu Di Perang Tabuk Di Perang Yarmuk Di Perang Tabuk Itu Di Panglima Siapa Yang ditunjuk Nabi Itu Kalah Termasuk Ja'far Nabi Talib Itu Panglima Yang ditunjuk Nabi Usama Kalah Abdullah Kalah Semua Yang ditunjuk Nabi Mati Semua Akhirnya Panglima Diambil Siapa Taruh Saja Gini Strateginya Anggap Saja Arab Itu Padang Pasir Tidak Samen Biar Tau Bawa Orang Soleh Yang Cerdas Itu Banyak Jangan Kira Soleh Tidak Butuh Kecerdasan Butuh Arab Itu kan Padang Pasir Gambar Padang Pasir Itu Kalau Perang Itu Kan Taruh Saja Orang Islam Tiga Ribu Musuh Nya Sepuluh Ribu Emang Tiga Satu Banding Tiga Nah Itu Dulu Pasukan Pasukan Islam Dulu Itu Sama Sama Seperti Sof Solat Jadi Memanjang Ya Akhirnya Perang Itu Kelihatan Sekali Mana Yang Sedikit Mana Yang Banyak Apik Kholid Strateginya Dirubah Seratus Orang Di Depan Sanggap Saja Gitu Tak Gambaran Jawa Paling Gampang Tapi Mana Bingung Seratus Pasukan Kuda Yang Di Depan Disuruh Negarkan Kuda Disebut Falmuhiroti Subha Yang Itu Falmuhiroti Subha Ini Pokoknya Anggap Seperti Itu Falmuhiroti Kuda Yang Seratus Di Depan Disuruh Menegarkan Sehingga Debu Itu Banyak Betebangan Terus Pasukan Yang Tiga Ribu Disuruh Memanjang Memanjang Sepanjang Panjang Karena Di Depan Ini Ada Tegaran Kuda Tadi Orang Kafir Yang Disana Melihatnya Ada Bantuan Datang Baru Pasukan Islam Tengah Wadah Panjang Lagi Dikira Jumlahnya Sampai 50 ribu Lebih Faham 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 Jika Jika Wong Kafir Melayu Perkaranya Tidak Mungkin Kita Tanding Orang Islam Dapat Bantuan Baru Padahal Wong Podo Mok Baris Sedok Dirubah supaya pandangan tidak begitu jelas terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru padahal ya orangnya yang sama, akhirnya orang kafir merasa wah tidak imbang kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan, terus menang itu tobat benar gitu loh, orang kok pas favor cuardas, orang Islam tobat, nyapu mecit sebarikus ngaji ngantuk padahal zaman kafir cuardas memperdayakan ekonomi nanti suge belgedar bareng Islam terus dunia nintek melara, terus nyapu mecit sebariku sholat kobliyah mulai ya tidak apa-apa itu tapi suge tetap zaman kafir suge zaman Islam, kere jaman Islam ya suge, terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izatil Islam mestinya, tapi tidak apa-apa kalau ada topet model gitu ya tidak apa-apa ojok 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 terus dariku sebab ngundi ku elek ya orang, jenis tobat mesti hape tapi, tidak fair gitu loh maksud maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan merangi, maksudnya berjuang bihi kelawan Quran maksudnya hujah uang itu nak merangi orang kafir itu nganggu Quran gak mesti perang itu nganggu pedang ini jelas kita wajah itu bihi ebil Quran maksudnya perang nganggu Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya gomona poes Islam wajah hitlan merangi sirohum ingku farbi iklan Quran ayu Quran itu sih Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran tidak mencari dan kelawan jihad dan kelawan yang berlaku yang akan lepas yang berlaku yang berlaku yang berlaku halnya berdampingan maksudnya itu sangat berlaku sangat segeri sangat segeri sangat segeri yang berlaku jadi sangat berlaku sangat berlaku mudah diminum dan itu itu banyak asin yang berlaku terlaku sangat baik jadi mereka berlaku terlaku sangat baik tapi kalau apakah sungai yang gampang diminum misalnya sungai komerapi yang sangat gampang diminum itu kalau zaraf ketemu laut sangat baik meskipun sangat asin apa yang kita tidak punkah bahwa yang mencari yang kita tidak mempunyai yang Banyak di tengah laut Tawar Masalah Banyu asin dan Banyu tawar Bila akhirnya Haji Haji Pembatas Masjurkan Tutup Sebab Pembatas Banyu asin Banyu tawar Alhamdulillah Terima kasih.